Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian channel Anas Tokusatsu channel mereview The Unboxing Twice Halo semua teman-teman apa kabarnya? subscribe bersedia Anas Tokusatsu semoga teman-teman sehat aja dan semoga lancar lulusan sekolah, kuliah, ataupun kerjaannya semoga sehat selalu kalau mungkin ada teman-teman yang sedang kurang sehat semoga segera dipublikan oleh Tuhan yang mahasiswa oke guys, langsung aja pada video kali ini gue masih mau bikin konten unboxing, mainan mobil mobilan, gak sih ya Mini 4WD dari seri Let's Ingo, ayo maju mobil kemel, laju cepat ya, sorry guys intro dikit dan mohon maaf seperti biasa ya gue belum bisa unboxing yang merek original Tamiya karena apalagi motif yang ini tuh harganya udah kegoreng guys ya karena sudah tidak diproduksi lagi jadi bersyukur banget gue juga udah bisa beli yang merek KW, oke guys ini dia si mainan mobil Mini 4WD yaitu dengan motif Proto Saber JB ya oke guys ini dia ya si satu kemasan atau kit ya dari si Proto Saber JB ya ini gue beli seperti biasa di toko online hijau guys ya gue beli di harga 100 ribu untuk harga brand KW untuk harga segitu harganya lumayan guys ya gak murah sedang aja karena daya jualnya adalah kemasan yang seperti originalnya ya walaupun yang pasti gak ada logo dua bintang kembar guys ya dan juga daya jualnya itu warna covernya sama terus stikernya masih aduh stikernya masih stickable ya masih bisa nempel di kebadinya dan juga part perentilan atau part-part kecil atau part kelistrikan grease ya di nama itu masih dalam kondisi yang layak dilihat guys ya maksudnya gak berminyak banget ya guys ya kemasan juga masih bagus clean gitu gak berjamur ya kayak merek oldie guys ya merek diamond kembar guys oke guys langsung aja ini ya jadi nanti kita akan lihat dari debutnya di komik guys karena dia ini dimiliki sama karakter namanya si Jay nah itu dia gambarnya dia itu adalah kalau di komik guys ya dia awalnya seperti karakter anime pada umumnya kasih ya karakter yang jahat lalu dia akan tobat guys ya karena bacot no jutsu atau kekuatan dari pertemanan gak saudara temen-temennya yang mengajak dia untuk kembali ke jalan yang benar ya awas siap jadi dia pernah berada bimbingan di Profesor Ogami yang juga merancang kayak Tamiya Broker Gigant Reistinger terus apalagi Big Spider dan lainnya guys ya jadi dia pernah jahat karena otaknya di brainwash gitu lah kayak bermain mini pato itu hanya untuk menang dan menang gak sih ya tidak hanya tidak untuk kesenangan makanya dia bertemu dengan si kembar karetsu dan juga adiknya Go Seibah karena jadi dia bisa tahu makna dari keseron atau kesenangan dalam bermain mini pato itu dia yang saya tahu jadi baca komik karena gue juga nonton animasinya pada saya kecil dulu oke tambah betul-betul udah banyak openingnya ini deh dia ini kalau gue liat bentuk body ini kayak masih kayak model kayak Astrid kayak apa ya Avante gitu mungkin untuk campuran dari bentuknya keren banget ini dia mereknya Visi Model 4W Drive atau merek Ruizel lah apa-apalah itu dia tampak samping-sampingnya ya mohon maaf seperti itu aja untuk kalau mobil mini 4WD kemasan brand KW gitu-gitu aja untuk si apa yang ada di si kemasan oke ini segelnya juga mantap kinceng banget wuuu sabran aja guys ya oke sudah keluarkan kemasannya kemasan segel guys oke kita akan buka gasnya gila makin kenclong gambarnya guys keren banget guys wow ini ada kayak kelistrikan kayak apa teknologi karena dia tuh di kartunnya tuh dia dikenalkan dengan apa ya smart watch gitu lah disini dia pencet-pencet dan dia tuh jurusnya kalau gak salah jurusnya tuh kayak kame-kame di belakangnya dia keluar gitu untuk menghancurkan si sonic saber yang juga magnum saber pada pada kali itu kita akan buka gas ini keboxnya masih bagus banget tada wih keren banget warna biru oke wah seperti biasa nih guys seperti yang di video kemarin mana dia yang kita bikin video si tradager X ya karena mungkin brandnya sama jadi di belakang kemasan karton itu ada instruction sedikit ya untuk cara merakit body dan juga cara memasang stickernya yoi gokil ya ya harga segitu worth it lah cepet ya oke guys kita lihat aja dari isi kita dicampur sama apa nih back ya ini back isinya apa nih wow ada part kecil ya perintilan atau kelistrikan ada gear fokus ke dasar yang sudah fokus ada part gear full drive ada shop ada motor ada roller ada kuningan kelistrikan ada sayap tengah belakang ada what the apa nih grease gila wih gila ini beda banget ini tulisannya cincong cincong guys cainan banget wow gila ada baut terus kita disambut dengan wih keren nih kemasan sudah diputusin dari runner ini ada tire atau bannya dan kita dikasih pelak apakah dikemasannya warna merah juga oh iya bener warna merah sesuai di anime atau di kartun atau di manganya warna merah yes ini dia untuk kemasan body ya wih warnanya guys ya tapi gak terlalu warna donker seperti di kemasan it's okay itu dia part sayapnya ini apa nih oke ada banyak parts di body nya terus ada biasa ya part untuk switch untuk baterai bashing untuk dinam box untuk pengunci switch on dan kita diperlihatkan juga dapet yang pastinya sehasis guys ya apa nih ada marking 2016 fisi model siap yoi oke kita dapet nah yang pastinya kita dapet manual instruction yang mereka bikin sendiri ya formatnya guys ya si ruize ini guys ya wakil dan yang pastinya kita disambut ini teman-teman ya yang paling kita sangat nangi pada saat merakit mini 4WD yaitu si stickernya guys ya protocyber jb protocyber jb guys ya ini gue suka banget dari bagian yang kayak apa ya kayak teknologi gitu lah kelistikan gitu kayak komputer komputerisasi gitu apa nih no step ya nomor 01 jb ya guys ya wih keren banget visi model ko oke guys ya kasih saya waktu kesempatan untuk merakit semua parts dari mobil mini 4WD ya saya lihat dengan motif protocyber jb walaupun brand kawin yang kasih visi model wizer ya guys ya janti sehingga gue bisa rakit dan nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman pas gue sudah rakit pasti gue akan nyalakan dan mainkan di track punya gue jadi yang mana-mana guys stay tune saja di video ini oke teman-teman dan ini dia si mini 4WD ya guys ya protocyber jb sudah gue rakit guys ya dan gue sudah gue pasang sticker guys wuh keren sekali guys ya walaupun warna birunya tidak seperti original guys ya oke guys sebelum kita mengulik si mini 4WD protocyber jb seperti biasa kita akan melihat guys ya dari sebentar kita naikkan dulu debut di komiknya teman-teman ya kita akan lihat oke ya sorry ya ini guys ya si komiknya lihat gue gak sih ya udah fokus karangan kochita tetuhiro ya mnc udah gue pernah review kalau belum nonton oke kita lihat guys ini dia kalau gak salah di akhir komik ada di otak aba tradager x oke nah itu dia terkuat terkuat dalam sejarah pertarungan sengit dengan mobil misterius nah itu dia dia satu tim sama si profesor ogami guys ya ya profesor ogami yang jahat ya magnum dan sony bagaimana j kamu bisa menang dia diem aja guys ya drovet ya wah ini dia guys ya bagus ajak mereka berduel oke kita simpan sebentar ini dia oke ya kita lihat guys mobil barunya mobilnya si tugasnya si j nah ini dia guys ya debutnya di komik protoseber jb itu dia serogami si go saiba mariso saiba sorry oke ini dia lihat inilah mini patutnya terkuat sepanjang sejarah proto saiba inilah saiba sesungguhnya beri dengan buatan suci ya serba lagu air balapan nah jadi dia itu jurusnya guys ya dia ini mini patwede yang dikendalikan sistemnya dari device atau gadget yang ada di tangannya si j nah itu dia nah itu dia jadi mencet-mencet di tangannya gak sih mungkin jam power ranger ya bip bip nah itu dia makanya dia langsung terkoneksi sama si mobilnya nah itu dia dia bisa melakukan setting terbaik di jalur manap manapun jadi kalau mobil belok kalau mau lurus-lurus seperti itu guys ya kita cari guys ya nah itu dia oke terus juga dia warning ngejurus ya si sonic saiba ya sonic sama apa magnumnya double tornado nah itu dia dia melancarkan jurusnya seperti kamekameha ya nying ya dipencet-pencet dulu dia di jam tangannya si j ya hehehe itu dia apa zus itu dia dia kayak menyemburkan kamekameha ya habis ya menyemburkan kamekameha dari belakang mobilnya si protoseber dari belakang sini guys oke fokus di belakang sini dia menyemburkan kamekameha untuk menghancurkan atau mengalahkan mobil magnum dan sonic saiba pada kali itu oke guys ini dia yang tadi kita sudah rakit merek ruiz oke seperti ini jadi dia kalau di stiker ini dia terkoneksi sama si device atau teknologi jam ya si j di tangannya bisa men-setting si mobil ini tapi itu hanya di komik ini sebenarnya harusnya warna birunya seperti warna biru di stiker ini tapi sayang sekali ini terlalu terang warna birunya tapi ini sudah bagus banget sangat jadul protosaber jb gila keren banget protosaber jb apalagi tulisan yang sangat jadul dan sangat klasik vintage gue seneng banget di bagian bawah spoiler ini kayak ada kisi-kisinya gitu oke dia peleknya warna merah bandnya regular warna hitam dan ada bagian yang gak gue pasang karena gak bisa dipasang mungkin catakannya sangat jelek oke belakangnya tembak bawahnya seperti ini gue pasang sayap oke selanjutnya kita akan buka pengunci bodynya kita akan buka pengunci baterainya kita akan pasang dengan baterai sejuta umat Fujitsu kita akan lihat gas sebelum kita akan turunkan ke ke trektamia sorry tadi belum dimatiin ya on off nya oke ini tadi udah pas kita masukkan pasang kembali si bodynya sekarang lagi banyak angin karena kita studionya di lantai 2 seadanya aja yang penting bikin konten oke guys kita langsung aja kita nyalakan gas si mobil minipad wd protoseber jb mantap let's go aduh mantap sekali temen-temen oke guys jadi setelah ini kita akan coba test run ya test drive dia di track tamiya gue gak sih jadi yang jangan mana-mana saya jalan-jalan jadi video ini oke guys dan ini dia si track tamiya punya gue pribadi yang sederhana satu jauh aja kawai juga track tamiya oke guys ini dia si mobil minipad wd yang sudah tadi kita sudah unboxing merk kawai kita sudah bahas soal sticker juga dan juga soal debut dia di komik si protoseber jb milik si j yang tadinya dia itu insaf dari tim profesor ogami pindah ke tim profesor suci karena temen-temennya si go saiba dan lain-lainnya tokichi dan lain-lainnya jadi menurut dia bermain minipad wd itu menyenangkan dan tidak selalu ingin mengejar kemenangan itu udah guys protoseber jb 01 keren banget oke rasanya kita akan serahkan ke adik gue dia akan coba panaskan mobilnya iya oke guys itu dia sudah kita mainkan mainkan si protoseber jb merek kaw guys hip hip hura oke guys buat temen-temen ini keren gak mobilnya boleh tinggalkan like dan juga komennya di bawah komentar di bawah menurut kalian ini mobilnya gimana B aja atau gimana soalnya kalau di komiknya dia ngejurus pakai ini bisa ngekame kameha si go dan juga karetsu menghancurkan mobilnya terus dia ngejemplungin ke lahar magma sampai dia bisa berevolusi jadi victory victory makram juga vangward sonic gara-gara si jurus si protoseber jb di komiknya oke guys jangan lupa like komen dan juga share di sosial media kalian bahwa meran ini masih eksis dan juga betul-betul gue hanya suka yang stb yang best on anime kalau gak komik oke guys jangan lupa klik tombol loncengnya yang biar kalian gak ketinggalan gue upload video terbaru yang juga yang belum klik subscribe boleh subscribe saya sudah subscribe makasih banyak sehat selalu sampai ketemu di video konten mobil mini 4WD seri leceng gue lain dan thanks for watching bye-bye shoo sub indo by broth3rmax